Kepolisian melakukan pengantaran tugas waka Polri kepada Komjen Pol Ahmad Doviri. Pada Rabu 13 November 2024, resmi dilantik menggantikan Jenderal Polisi Kehormatan Agus Adrianto. Bertempat di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Rabu 13 November 2024, Kepolisian melakukan pengantar tugas waka Polri kepada Komjen Pol Ahmad Doviri yang telah resmi dilantik oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Brabowo menggantikan Jenderal Polisi Kehormatan Agus Adrianto. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Brabowo memberikan ucapan selamat kepada waka Polri baru Komjen Pol Ahmad Doviri dan diharapkan bisa menjadikan Polri yang semakin dekat dan dicintai oleh masyarakat. Saat ini menjadi waka Polri, saya tentunya menitipkan kepercayaan untuk Pak Ahmad Doviri ini betul-betul bisa mendampingi dan membantu saya untuk menjaga organisasi, menjaga institusi, dan kemudian kita bergerak bersama untuk betul-betul menjadi institusi yang bisa mendapatkan kepercayaan publik, institusi yang dicintai, dan dekat dengan masyarakat. Kemudian, waka Polri Komjen Pol Ahmad Doviri mengatakan bahwa jabatan barunya ini merupakan sebuah anugerah kehormatan sekaligus amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Brabowo. Terima kasih Bapak Waka Polri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, menjabat sebagai waka Polri ini adalah anugerah kehormatan sekaligus juga amanah. Sehingga kami menikapinya pun tentunya pertama, karena ini adalah anugerah tentunya rasa syukur, terima kasih. Kemudian yang sebesar-besar kita tunjukkan kepada khadirat Allah SWT. Tanpa ada campur yang di atas mungkin, saya pun tidak akan pernah jadi waka Polri. Yang kedua, kepercayaan dan amanah. Waka Polri menunjukkan saya setelah kewaka Polri tentunya dengan berbagai harapan. Oleh karena itu, insya Allah Pak Kapolri, saya akan mengembangkan amanah dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya, saya selalu sami'na wa ta'na. Komjen Pol Ahmad Dogiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri, dan saat ini telah menggantikan Jenderal Polisi Kehormatan Agus Andrianto, yang kini telah menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Ica Tanashya, Rizky Firman Shah, Polri TV.